Halo semuanya kembali lagi di channel youtube aku idapar jadi kemarin itu banyak banget yang komen kak tipsnya dong supaya banyak yang co tiap hari di akun tiktok affiliate gitu aku bakalan kasih tipsnya buat kalian semua jadi buat para pemula yang belum pencetan atau yang komisinya tuh gak naik sama sekali gak ada perubahan sama sekali wajib banget simak video yang bakalan aku share nah ayo langsung aja ke videonya pertama kita masuk dulu ke tiktok guys buat kalian akun baru kalian tuh harus menentukan niche dari produk yang bakalan kalian share kak emang mempengaruhi gitu mempengaruhi banget apalagi buat kita pemula terus kayak akun baru gitu kita itu perlu bikin personal branding atau kayak kita tuh harus memberitahukan orang bahwa akun kita tuh mempromosikan produk ini gitu contoh kayak aku misalkan skincare gitu jadi semua niche yang aku share adalah skincare kalau misalkan ada akun baru yang random tapi banyak yang co itu sebenernya bisa-bisa aja tapi itu tuh bakalan susah untuk berkembang buat kita akun baru yang niche-nya random karena kenapa ketika kalian mempunyai niche random itu tuh kebutuhan orang tuh pasti beda-beda ya misalnya yang suka fashion tiba-tiba video kalian kalian buat untuk misalnya tentang video rumah tangga tentang misalkan kalian upload-upload barang-barang aneh barang-barang unik itu kebutuhannya pasti berbeda guys jadi kadang orang yang suka fashion tuh misalnya suka beli baju suka beli celana suka beli kerudung pokoknya peranah fashion tiba-tiba kalian sajikan misalkan keranjang kuning yang dalamnya itu misalkan barang-barang unik contohnya kayak pisau atau misalkan pisau unik atau misalkan lampu unik atau misalkan kipas unik itu sangat berbeda sekali ya guys ya jadi kenapa niche-nya itu perlu satu ya karena orang yang berkebutuhan kayak misalkan fashion dia tuh bakalan kayak gatel kalau gak beli gitu loh liat barang baru tentang fashion dia bakalan pengen beli ya gak sih pokoknya tuh seperti itu ya dibuat akun kalian tuh satu niche supaya orang bisa tahu terus tips yang kedua kalau akun kalian misalkan udah berbentuk kayak misalnya ada video beberapa aku juga termasuk akun baru ya ada beberapa video kayak gini coba kalian lakuin live streaming dengan menggunakan sample sampelnya gak perlu banyak-banyak kamu beli aja misalkan nih kalau skincare aku beli skincare satu paket dan aku reviewin dan memang sudah aku pake gitu loh skincare-nya atau misalkan kakak skincare kemahalan coba kamu beli kayak misalkan body serum yang paketan atau misalkan body serum bundling yang harganya 50 ribu dapet 3 seperti itu pokoknya cari barang-barang yang murah tapi kualitasnya tuh gak murahan gitu loh maksudnya kayak orang kan suka ya dengan barang-barang murah tapi banyak nah coba manfaatkan kayak yang lagi viral yang lagi happening gitu ya contohnya nih dulu skincare yang lagi happening body serum dari Herboris dia tuh 3 piece tapi gede-gede dan harganya cuma 50 ribu nah event-event kayak gini tuh bisa kalian manfaatin gitu loh untuk akun-akun baru masalah mau ada yang beli mau ada yang enggak kita cobain aja dulu untuk live streaming ya kita cobain dulu aja kita live streaming dengan konsisten itu bisa untuk meningkatkan atau mengembangkan akun kamu supaya banyak yang CO tiap hari ya nanti aku bakalan spill bener gak sih banyak yang CO tiap hari gitu di akun aku yang baru ini buat temen-temen yang ngikutin aku pasti tau ya aku tuh punya dua akun dua-duanya sama menghasilkan apa namanya komisi tiktok affiliate cuman akun aku yang satu lagi yang udah banyak followersnya udah banyak yang nonton trafficnya buruk jadi si komisinya itu sangat-sangat lambat kenaikannya ya makanya aku tinggalin aja akun walaupun followersnya banyak tapi trafficnya buruk aku tinggalin aku buka akun baru ya yang trafficnya lebih josh yang trafficnya lebih bagus dan bisa lebih berkembang untuk naikin komisi lebih lebih cepat dua kali lipat lebih cepat bahkan tiga kali lipat kali ya karena komisi di akun aku yang satunya tuh satu bulan cuma dapat 400 ribu itu pun kalau dapat ya 400 ribu kalau sepi gak dapet guys jadi aku tuh kayak males udah observasi selama 2 bulan tetep aja nihil makanya aku tinggalin ya jadi itu tipsnya guys kalau misalkan pengen banyak yang show tiap hari niche coba diperhatikan nichenya terus yang kedua live streaming kamu harus live streaming kalau pengen dapet komisi yang gede guys jangan bikin vite-vite doang ya gak bakalan terlalu berefek banget buat akun baru atau buat kita yang males bikin konten atau misalkan buat kamu yang males upgrade ya itu gak bakalan berefek ya makanya instannya kalau kamu pengen banyak yang co tapi kamu gak terlalu rajin bikin vite-vite ya karena misalkan aku gak punya sampel nah maka dari itu kamu beli sampel aja satu produk terus kamu reviewin ya seperti itu itu penting banget guys live streaming itu bikin penting banget untuk naikin komisi ya ayo semangat buat kalian semua yang belum pecah teron kalau pengen banyak orderan cobain tips dari aku yang itu ya nih konsisten gak sih live streamingnya harus konsisten setiap hari kamu harus ya kan kamu pengen dapet komisi pengen naikin komisi harus berkorban dong harus rajin live streaming ya yuk kita coba cek ya akun baru aku ya kita masuk tiktok kita siap untuk kreator nah ini aku data hari ini masih nol karena belum live streaming sama sekali ya baru mau mulai kita lihat aja langsung dari datanya akun baru aku itu mulai di hari Sabtu ya berarti hari Sabtu itu di tanggal 20 ya kita buka nih first live pertama kali live aku dapet penghasilan kotornya 6.300.000 ya dari total barang terjual di 49 yang klik produknya di 2.598 di live streaming aku ya yang ngeklik produknya di 2.598 produknya dilihat 12.000an orang estimasi komisinya di 295.000 ya 300.000 aja kurang 5.000 ya dalam satu hari loh guys akun baru loh guys dari follower 10 awal-awal aku live terus di hari berikutnya di hari berarti tanggal 21 ya tanggal 21 aku live streaming lagi cuman memang ada penurunan ya penghasilan kotornya cuman dapet 5.900.000 estimasi komisi yang aku dapet di 280 ya 300 kurang 20.000 ya kurang lebih sama berarti aku udah berapa-berapa tuh guys selama 2 hari udah hampir 580-an ya udah hampir mau 600 cuman dalam 2 hari doang ya lebih enak gak sih dapet komisi segini dalam 2 hari ya next lagi di tanggal 22 aku live streaming lagi terjun payung guys cuman dapet 2.400.000 karena kebetulan ini hari Senin aku kerja ya jadi live streamingnya cuman 1 kali doang di pagi hari ya yang terjualnya cuman 20 komisinya di 115 lumayan guys nambah-nambahin ya nambah-nambahin uang belanja ya 100 ribu next lagi di tanggal 23 nya aku live streaming lagi tuh aku terjun lagi dapet 2.200.000 doang ya yang terjualnya di 19 komisinya di 104 ya jadi tiap hari itu pasti aja banyak yang ceo ya untuk tanggal 24 nya belum ada hitungannya karena ini kan baru perhitungan live streaming aku kemarin ya jadi belum masuk nanti bakalan masuk sendiri ya ini di dicek setiap hari tuh banyak yang ceo guys jadi lumayan total tuh aku udah dapet berapa 600 700 udah 800 ya dalam waktu 4 hari doang ya hayo makanya kalian wajib banget cobain tips yang aku share tadi supaya akun kalian bisa berkembang dan supaya kalian bisa menghasilkan uang dari tiktok oke guys jadi itu dia video dari aku untuk hari ini semoga video yang aku share bisa bermanfaat buat kalian semua jangan lupa like, comment, subscribe di video channel youtube aku dan see you on the next video di video